Hai wasir atau ambien kita sampaikan bahwa wasir adalah pembuluh darah vena yang membengkak dan meradang di sekitar anus atau rektum bawah wasir dapat muncul di dalam rektum ataupun di sekitar anus biasanya wasir disebabkan karena sering mengecan atau ngeden ya kalau pada saat BAB klasifikasi wasir ini dibagi berdasarkan letaknya kalau di dalam ini namanya internal hemoroid wasir ini muncul di dalam rektum biasanya internal hemoroid ini tidak nyeri namun menyebabkan BAB berdarah yang kedua adalah eksternal hemoroid atau wasir luar ini terletak di luar anus wasir ini dapat terasa gatal ataupun nyeri terkadang dapat juga ropek dan berdarah nah wasir ini tidak berbahaya siapa bilang tidak berbahaya biasanya wasir dapat sembuh sendiri biasanya akan tapi kalau tidak semua ya bisa harus diobati nah masih sangat sering terjadi berdasarkan penelitian ini usia-usia 50 tahun ke atas ini hampir setengah populasi manusia ini lebih mengalami konstipasi ataupun di hari kronik ini bisa memicu wasir dan tanda-tandanya seperti ini BHB berdarah berwarna merah terang dan tidak nyeri gatal dan iritasi pada area rektum nyeri dan rasa tidak nyaman bengkak di sekitar anus benjolan yang sensitif ataupun nyeri di dekat anus nah wasir yang lebih sering menyebabkan rasa tidak nyaman ini wasir yang eksternal hemoroid karena ada benjolan di luar internal hemoroid biasanya tidak menyebabkan rasa nyeri tapi tahu-tahu berah darah ya Nah terus anda harus konsultasi lebih jauh bila wasir tidak kunjung sembuh wasir anda sangat nyeri dan tidak membaik tentu jika BHB anda terlalu berwarna hitam dan seperti tar ini juga harus konsultasi ataupun BHB berdarah nah penyebab dan faktor resiko ini yang saya inginkan bahwa wasir disebabkan karena bengkaknya pembuluh darah vena akibat peningkatan tekanan di rektum ini terkait duduk terlalu lama dihari atau konstipasi kronik berat badan lebih atau obesitas hamil kurang makanan berserat dan ngeten ini saat BAB atau resiko ada beberapa faktor resiko ini pekerjaan yang membutuhkan duduk lama ataupun berdiri dalam waktu yang lama ini juga bisa diari atau konstipasi kronik obesitas hamil sek anal nah konsumsi makanan tinggi lemah dan rendah serat usia lebih dari 60 tahun nah ini pekerjaan-pekerja berat juga bisa pengobatannya banyak cara pengobatan silahkan bisa konsultasi dengan mungkin herbalis juga bisa lebih aman bisa juga kalau sudah ini ya dioperasi gaya hidup dan pengobatan secara alami di rumah contohnya misalnya ini silahkan mengkonsumsi makanan-makanan tinggi serat ini untuk mencegah ya makanan mencegah wasir ini silahkan mengkonsumsi makanan yang tinggi serat minum banyak air duduk di bak mandi misalnya berisi air hangat ini bisa untuk terapi banyak berolahraga yang sehat jagalah agar anus tetap bersih jangan menggunakan kertas pembersih toilet kering untuk membersihkan PHP tetap harus menggunakan air apabila sudah ada pencilan-pencil gunakan es kompres dingin anus Anda dengan menggunakan kantong es untuk meredakan burka nah bila halal yang saya sampaikan terkait penanganan ini belum kunjung sembuh silahkan konsultasi lebih lanjut demikian saya sampaikan terkait masir ataupun abeyen yang saya sampaikan tadi ulasan singkat semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati